Kata-katanya sedikit, kitabnya tipis, tetapi maknanya sangat luas Itu namanya kitab Mukhtasar Dalam fiqih, seperti kitab yang sedang kita pelajari ini, Matan Abi Suja Dalam nahu, misalnya kitab Matan Al-Ajurumiya Itu adalah kitab namanya Mukhtasar Dalam akidah, misalnya, ya kitab-kitab seperti yang sudah kita pelajari, Akidatul Awam Itu termasuk kitab-kitab yang Mukhtasar Kitabnya kecil, tulisan-tulisannya itu singkat, tetapi maknanya luas Jika diterangkan, jika dijelaskan, maka sangat banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala alihi wa ashabihi al-toyibin al-tahirin Allahumma la sehla illa ma jialtahu sehla Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keluarganya, para sahabatnya serta seluruh umat islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah hadirin hadirat rahimakumullah mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala bagi hari ini kita masih dalam pembahasan mukaddimah dari kitab matan mari kita baca terlebih dahulu kalal ma'alifu rahimahullah ta'ala sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullahu ta'ala sa'alani wastaqan ing ing sun utawus jahluk ing ing sun sa'alani ba'dul asdiqai syafi'i ingatasi madhab imam syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih utawi rahmatullahi Allah ta'ala iku alaihimu kutatab ingatasi al imam syafi'i waridwanuhu lan ridwone waridwanuhu lan ridwone Allah fi gaya tilikhtisari ing dalam kata-kata ke ringkesan wanihayatil ijazi lan ya kata-kata ke ringkes kang ringkes liyak rubah supaya parak alal muta'alimi ingatasi wongkang belajar apodarsuhu apodarsuhu mempelajari mukhtasar wayas hula lan supaya gampang alal muktadi ingatasi wongkang baru belajar atau ingatasi wongkang awal ing dalam belajar apa khifduhu ngapal mukhtasar wa an ukshira wa an ukshira lan yanta wa an ukshira lan yanta ngekeh'akin sopa ingsun dihi yang dalam mukhtasar minat taksimati sangking pira-pira bagian wa hasril khisali lan batasi pira-pira pira-pira sifat pira-pira perkara nih fa ajabtuhu mangka jawab sopa ingsun yang ba'dul asdiqa ila dalika maring mangkono-mangkono gawe mukhtasar taliban korana nupreh jaluk atau nupreh lithawabi maring kanjaran rahiban khalih wongkang ngarep-ngarep ila allahi maring Allah ta'ala fit taufiqi in dalam taufiq lithawabi maring kan bener innahu saktamene kusti Allah alama ingatasi barang yasha'u kang resa'akan sapa Allah iku qadirun kuasa sapa Allah wabi ibadihi lan iku kelawan pira-pira hambani Allah latifun utawi Allah iku latifun latif khabirun turkang ngawarwi latifun itu berbuat kebaikan atau kepada hamba-hambanya khabirun turkang ngawarwi khabirun khabirun khabirat rahimakumullah nah ini masih mukaddimah cerita tentang asal-usul ditulisnya kitab ini jadi asal-usulnya ini ditulis oleh beliau karena permintaan seorang teman jadi ada teman-teman beliau berarti kitab ini dikarang atau ditulis oleh Al-Qawdi Abu Suja ketika beliau itu masih muda jadi beliau masih muda belum ketika menjadi beliau menjadi seorang qawdi beliau kan kemudian menjadi seorang qawdi di Mesir yang kemarin kita katakan kalau sudah menjadi qawdi ini bukan biasa dari sisi keilmuannya pada masa lalu tetapi sudah mencapai tingkat tinggi dalam keilmuan luas ilmunya kitab Mukhtasur Abi Suja ini dikarang ketika beliau masih masih muda dan diminta oleh kawan-kawan beliau agar tolong dituliskan saya kami dituliskan kitab ringkasan kitab yang sederhana kitab ringkas dalam fikih madhab syafi'i jadi itu asal usulnya jadi permintaan dari siapa dari teman-teman beliau untuk dibuatkan sebuah kitab ringkas dalam fikih madhab syafi'i akhirnya dikabulkan oleh beliau apa yang diminta oleh teman-teman beliau itu kemudian dikabulkan dan dibuatlah kitab ringkasan dalam fikih madhab syafi'i jadi meskipun kitab ini dikarang ketika masih muda beliau masih muda belum menjadi seorang ulama besar bahkan belum menjadi seorang alkoholi di mesir tetapi terbukti kitab ini apa kitab yang mubarak kitab ini kitab yang penuh dengan keberkahan karena sampai pada hari ini hampir-hampir gak ada santri yang tidak kenal kitab maten abisuja sampai hari ini yang gak tahu berarti gak ngaji di pondok gak ngaji jadi kalau santri di pondok pesantren hampir-hampir gak ada yang gak tahu maten abisuja bahkan maten abisuja ini kemudian di diberikan syarah diberikan penjelasan ada fathul qorib fathul qorib ini semua juga tahu tentang kitab ini dan itu penjelasan dari kitab maten abisuja yang di yang nama aslinya itu matnul ghoyah wa taqrib matnul ghoyah wa taqrib hadirin hadirat rahimakumullah ini menunjukkan apa keberkahan dari kitab maten abisuja ini betul-betul pengarangnya al-qaudi abisuja itu betul-betul mukhlis sangat ikhlas di dalam apa namanya dalam menulis kitab ini dan itu ter apa namanya terbaca dalam mukaddimah beliau beliau mengatakan saya mengabulkan permintaan teman-teman saya untuk mengarang kitab mukhtasar dalam fikih syafie beliau mengatakan toliban lithawab untuk mencari pahala Allah itu tujuannya bukan semata-mata atau bukan untuk apa sekedar mencari ridho teman-temannya itu karena teman-temannya minta ya biar ridho teman saya maka saya buatkan enggak memang asalnya diminta oleh teman-teman beliau tetapi ketika beliau mengarang kitab ini beliau mengatakan apa toliban lithawab saya menulis kitab ini mengabulkan permintaan teman-teman ini adalah toliban lithawab yaitu meminta mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan itu adalah makna daripada ikhlas ikhlas itu kan maknanya ikhlas itu adalah beramal ketaatan karena Allah beramal ketaatan karena Allah karena mencari ridho Allah karena untuk mencari pahala Allah karena untuk menjalankan kewajiban Allah karena biagar Allah memasukkannya ke dalam surganya surga Allah ini yang disebut dengan ikhlas di dalam beramal beliau mengatakan taliban lithawab aku menulis kitab ini adalah untuk mencari pahala Allah subhanahu wa ta'ala meskipun latar belakangnya diminta oleh kawan-kawan tolong buatkan saya buatkan kami apa namanya kita peringkas dalam fikir mashab syafi'i tetapi kemudian beliau menulisnya lillahi ta'ala taliban lithawab hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah ini juga ibarat dari para ulama yang mengatakan bahwa dalam beramal sholah itu diniatkan mencari pahala Allah itu sesuatu yang boleh karena ada sebagian yang kemudian mempermasalahkan mengatakan bahwa kalau kalau berbuat baik itu jangan mencari pahala Allah carilah rindu Allah ini karena tidak paham orang semacam ini bahwa pahala Allah itu adalah perwujudan dari rindu Allah jadi tidak bisa dibedakan rindu Allah dan pahala Allah pahala itu diberikan oleh Allah kepada orang yang diriduinya surga itu diberikan oleh Allah kepada orang yang diriduinya kalau seseorang diberikan pahala oleh Allah itu artinya dia diberi rindu oleh Allah jangan dipisah-pisahkan para ulama beliau biasa Rasulullah sendiri beliau mengatakan apa misalnya tentang puasa mensoma Ramadan kona imanan wahtisaban ihtisaban itu apa talabal ajr talabal sawab untuk mencari pahala jadi ada ini menunjukkan itu tidak masalah tidak masalah beliau sendiri Al-Qabi Abu Shulja beliau mengatakan jadi kitab yang kita pelajari ini adalah kitab Mukhtasar kitab Mukhtasar beliau sendiri yang mengatakan seperti itu bahwa dan teman-teman beliau memang meminta agar beliau mengarang menulis kitab Mukhtasar karena kita ketahui bahwa kitab-kitab para ulama dalam semua disiplin ilmu itu dikelompokkan menjadi tiga ada kitab-kitab yang namanya Mukhtasar yang ringkas yang sedikit kata-katanya tetapi luas maknanya banyak maknanya itu namanya kitab Mukhtasar Mukhtasarat jadi kata-katanya sedikit kitabnya tipis tetapi maknanya sangat luas itu itu namanya kitab Mukhtasar dalam fiqh ya seperti kitab yang sedang kita pelajari ini Matan Abi Suja dalam Nahu misalnya kitab Matan Al-Ajurumiyah itu adalah kitab namanya Mukhtasar dalam akidah misalnya ya kitab-kitab seperti yang sudah kita pelajari akidatul awam itu termasuk kitab-kitab yang Mukhtasar kitabnya kecil tulisan-tulisannya itu singkat tetapi maknanya luas jika diterangkan jika dijelaskan maka sangat panjang lebar jika diberikan syarah kitab ini maka akan sangat luas ini saja kitab yang sedang kita pegang ini kita berikan penjelasan singkat sangat singkat itu saja bab toharoh yang sudah kita cita itu sudah sampai pada halaman 104 itu baru apa baru bab toharoh saja padahal disini meliputi semua apa namanya semua apa namanya bab di dalam fiqih hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah kemudian ada kitab mabesutat yang lebih luas dari kitab mukhtasorat kemudian diatasnya lagi ada yang kitab mutawwalat kitab yang sangat panjang lebar berjilid-jilid sangat rinci penjelasan penjelasannya itu namanya kitab al-mutawwalat jadi dalam belajar ilmu akama kita ini juga harus apa harus tadrijian harus secara step by step secara berangsur angsur sedikit demi sedikit dari yang mulai dari kitab yang mukhtasor kemudian baru kitab yang mabesutat baru kemudian kitab yang mutawwalat itu belajarnya seperti itu jangan seseorang itu belajar itu loncat loncat nah ini nanti bahaya bahaya kalau seseorang itu misalnya dia belajar apa namanya fikih langsung pada kitab-kitab yang panjang lebar yang berjilid-jilid padahal dia mata nabi suja belum khatam dan belum paham fatkul kareb dia belum paham kemudian dia sudah belajar kitab yang berjilid-jilid misalnya itu bagaimana itu membahayakan kenapa karena ada sebagian apa namanya istilah-istilah itu yang harus dipahami ketika dipahami dalam kitab yang mukta sorat untuk kemudian bisa memahami kitab berikutnya karena ini kan berseri kalau kemudian dia langsung naik apalagi sampai yang mutawalat langsung belajar itu maka dikhawatirkan terjadi kesalahan paham salah-salah paham karena fondasinya koidah koidah besarnya koidah koidah umumnya dalam fikir itu belum dikuasai demikian juga dalam bidang akita yang mukta sorat ini kan biasanya berisi kawaid amah koidah koidah umum yang harus dipegangi sementara atasnya itu kan rinciannya jika kawaid ini koidah umum dalam setiap disiplin ilmu itu tidak dikuasai tidak dipahami kemudian dia langsung kepada kitab yang lebih besar maka dikhawatirkan terjadi salah paham terjadi kesalahan paham yang itu bisa membahayakan karena itulah maka kita fokus dalam disini meskipun mungkin para hadirin juga pemirsa ada yang sudah khatam kitab yang lebih besar dari kitab yang kita pelajari tetapi kita sengaja memulai dari kitab kitab dasar baik dalam bidang akhidah maupun dalam bidang fikir nanti mungkin dalam bidang apa namanya akhlap kita pelajari kitab dasar nanti naik 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 kepada kitab yang lebih besar sehingga kita bisa apa namanya memperoleh pemahaman yang benar pemahaman yang maksimal betul-betul kuat pemahaman kita dalam disiplin-disiplin ilmu yang kita pelajari ini juga dalam rangka untuk mengikuti perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Allah berfirman wa kunu rabbaniyin jadilah kalian itu rabbani para ulama menjelaskan Al-alim al-rabbani wal-ladhi yurabbin nasa min sighar il-ilmi ila kibarihi Al-alim al-rabbani itu adalah orang yang mendidik masyarakat yang mengajari masyarakat mulai dari ilmu yang terkecil menuju ilmu yang terbesar jadi dia seorang guru yang rabbani itu dia mengajar masyarakat diajari ilmu mulai dari ilmu yang kecil dituntun belajar dari ilmu yang paling dasar menuju ilmu yang panjang lebar luas seperti itu itu namanya Al-alim al-rabbani kita berharap bisa seperti itu artinya kita pelan-pelan belajar dari dasar tetapi nanti dengan keistikamahan maka kita akan sampai pada kitab-kitab yang lebih besar dari yang sekarang hadirin hadirat rahimakumullah jadi kitab ini adalah kitab mukhtasar dan patut untuk kita hafalkan insyaallah nanti mulai hari Senin kita akan sebelum kita pengajian kita akan baca matannya matan dari apa namanya mulai dari bab tohar kita baca tujuannya apa agar kita hafal dengan membacanya berkali-kali maka kita akan hafal dan mudah kita menghafalnya dengan begitu maka kita akan memiliki apa namanya kekuatan dalam pemahaman karena kunci dalam menguasai sebuah disiplin ilmu salah satunya adalah dengan menghafal matan-matannya barang siapa yang menghafal matan dalam sebuah disiplin ilmu maka dia akan menguasai ilmu itu kita ingin menjadi orang yang menguasai fikir bagaimana caranya kita hafalkan mata nabi suja insyaallah kita akan bisa menguasai ilmu fikir atau kalau kita bisa menghafal misalnya kitab mukhtasar sulamit taufik bab akidah karya syaikh abdallah al-harari rahimahullahu ta'ala kita hafalkan bagian fikir itu juga apa namanya seperti kitab ini dari sisi apa bahwa keduanya sama-sama kitab mukhtasar yang itu akan menguatkan pemahaman kita dalam memahami kitab-kitab berikutnya hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa madu tv rahimahkumullah karena kitab mukhtasar ini kitab yang mudah untuk dihafal dan cocok untuk para pemula beliau sendiri al-kadi abu suja mengatakan liyakruba alal muta'allim darsuhu wayashula alal muta'di khifzuhu jadi mudah ini karakteristiknya kitab mukhtasar itu mudah dihafal disenangi oleh para pemula seneng kalau mempelajari kitab yang mukhtasar tidak ruwet tidak ruwet bagi orang yang masih awal kalau awal sudah kalau begini ada tafsil rincian rincian sudah mumet duluan karena apa masih muktadi masih awal tapi bagi pemula seperti kita kitab yang sederhana itu memudahkan kita dalam memahaminya memudahkan dalam menghafalnya inilah karakter dari sifat mukhtasar karena itu jangan lupa dalam belajar ilmu apapun mulai dari kitab mukhtasar mulai dari tahapan yang paling dasar demikian juga kita dalam mengajar orang lain awali dari kitab mukhtasar jangan kemudian karena apa namanya karena gengsi saya ini sudah mondok 10 tahun masa di kampung saya mengajar matan abisu misalnya mestinya saya mengajar kitab al-majmuk bin nawawi al-muhadzab misalnya itu mestinya nanti kalau saya mengajar kitab matan abisu kelihatan bodoh nanti saya misalnya itu namanya mengengsi itu namanya sombong sebagian orang seperti itu itu harus dihilangkan kalau kita ingin menjadi robbani itu harus dihilangkan mengajar itu harus melihat kepada yang diajar siapa bukan melihat siapa dirinya kalau dia melihat siapa dirinya dan apa yang sudah dia pelajari dan seberapa banyak yang dia pelajari maka pulang-pulang dari pondok langsung kitab besar yang diajarkan biar terlihat menjadi kiai besar jadi kiai besar dilihat dari kitabnya kalau yang diajarkan itu kitabnya besar berarti dia kiai besar kalau yang diajar kitab tipis berarti kiai kecil itu itu sebenarnya apa itu itu anggapan yang tidak benar anggapan yang tidak benar justru tadi sudah kita sampaikan Al-Quran itu memerintahkan kita kita diminta diperintahkan agar kita itu menjadi robbani robbani itu mendidik masyarakat mulai dari ilmu dasar yang kecil-kecil dulu sabar kalau mau menjadi kiai besar dengan pengertian mengajarkan kitab yang besar meskipun ini anggapan yang keliru sabar nanti kan datang waktunya jika Allah memberikan umur yang panjang datang waktunya kita membaca kitab yang besar untuk sekarang kita mulai dari kitab yang kecil kitab muhtasor hadirin hadirat rahimakumullah ini fenomena yang terjadi di dalam masyarakat sehingga terjadi apa kemudian hal-hal yang menghilangkan pemahaman yang yang kuat karena tata cara belajar yang tidak tepat para ulama sendiri sudah memilah ada muhtasorot dari mafsutot mutawalat tujuannya kita biar mengikuti apa namanya tingkatan-tingkatan tersebut dia malah kemudian loncat-loncat di dalam belajar ilmu agama yang muhtasor belum paham sudah pindah ke yang mafsutot belum paham sudah pindah ke mutawalat ini bukan sekedar khatam tetapi paham paham kalau misalnya kitab muhtasor matan abis ujah belum paham ulangi lagi kok belum paham ulangi lagi minimal sebuah kitab itu dibaca dibaca tiga kali minimal atau bisa lebih 10 kali 15 kali kalau perlu satu kitab agar memiliki pemahaman yang betul-betul kuat yang itu menjadi landasan kita di dalam memahami kitab-kitab berikutnya ini apa ini apa namanya metode dalam belajar yang harus kita perhatikan kuasai kitab muhtasor maka kita akan mudah menguasai kitab-kitab berikutnya yang lebih tinggi hadirin rahimahkumullah kitab kitab yang sedang kita baca ini mengatakan bahwa ini adalah kitab muhtasor dalam disiplin ilmu fiqih yang menganut madhab al-imam as-safi'i fiqih itu secara bahasa artinya paham secara bahasa artinya paham dari kata faqihah kemudian diikutkan wazan fa'ala menjadi faqoha yufaqihu apa barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan yufaqihu fiddin maka Allah akan memberi pemahaman kepadanya ilmu agama jadi fiqih itu secara bahasa faqihah yafqahu itu artinya adalah paham seperti misalnya dalam ayat al-quran surat an-nisa ayat 78 ada kata-kata yafqahu na-haditha fa'ali maka maka mengapa orang-orang itu orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan la-yafqahu na-haditha tidak memahami pembicaraan jadi itu definisi fiqih sejarah bahasa dalam bahasa Arab ketika dikatakan huwa la-yafqahu artinya dia tidak la-yafqahu dia tidak faham sedangkan secara istilah itu ma'rifatul ahkam asyara'iyyah mengetahui hukum-hukum syarat yang berhubungan yang berhubungan dengan apa dengan perbuatan mukallaf dengan perbuatan perbuatan orang mukallaf af'al al-mukallifin yang diambil dari sumber-sumbernya dari dalil-dalilnya yang bersifat at-tafsiliyah minal adil lati at-tafsiliyah yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat rinci berupa Al-Quran Hadis serta yang bercabang dari Al-Quran dan Hadis yaitu ijma' dan kiyas itu yang disebut dengan fikir jadi mengetahui fikir itu apa mengetahui tentang hukum-hukum syariat hukum-hukum syariat kalau kita menyebut fikir berarti itu adalah hukum tentang hukum bukan tentang sesuatu yang wajib diakini dalam hati tetapi berbicara tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang hukum itu diambil dari dalil-dalil yang rinci dari Al-Quran hadis ishm' kiyas itulah yang disebut apa disebut dengan fikir nah kitab ini bicara tentang itu nanti akan bicara tentang toharah wudu mandi tayammum bicara tentang sholat bicara tentang puasa terkait dengan ahkam hukum-hukum hadirin hadirat rahimakumullah ini tentang definisi fikir kemudian dikatakan oleh muallif bahwa fikirnya itu ala madhabi imami syafi'i fikir yang akan kita baca ini mengikuti madhab syafi'i jadi kita mengenal sekarang itu ada empat madhab kita ahli sunnah wal jamaah NO itu juga secara jelas dalam ADART menetapkan bahwa kita ini dalam fiqih mengikuti salah satu dari madhab yang empat yaitu madhab Hanafi madhab maliki madhab syafi'i dan madhab hambali madhab didirikan oleh al-imam Abu Hanifa An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifa madhab maliki didirikan oleh al-imam Malik bin Anas madhab as-safi'i oleh al-imam Muhammad bin Idris as-safi'i kemudian hambali oleh al-imam Ahmad bin Hanbal empat madhab ini yang kita apa namanya pegangi kita anud dalam dalam fiqih kalau dalam akhita kita mengikuti dua imam yaitu al-imam Abu Khazan al-Ash'ari dan al-imam Abu Mansur al-Maduridi kalau dalam akhlak tasawuf kita mengikuti al-imam al-Junaid al-Baghdadi al-imam al-Ghazali artinya rumusan mereka yang kita ikuti hadirin hadirat rahimakum Allah karena ahlus sunnah wal-jamaah itu salah satu ciri khasnya ahlus sunnah wal-jamaah itu adalah bermadhab bermadhab itu secara sederhana dalam memahami al-Quran dan hadis itu mengikuti pemahaman para ulama mujtahid kalau sumber ajaran kita ya sama dengan yang lain al-Quran dan hadis semua orang islam sumber ajaran kita al-Quran dan hadis tetapi karena kita ini sadar diri kita ini gak bisa memahami al-Quran sendiri gak bisa memahami hadis sendiri bagaimana kita memahaminya sementara bahasa Arab saja belum memuasai nahlus soraf belum tahu tahunya cuman sedikit-sedikit padahal bahasa Arab itu luas mufrodat saja itu bukan hanya 10 ribu atau 1 juta mufrodat kosa kata lebih dari itu bahkan dalam bahasa Arab kita ketahui satu kata saja maknanya bisa 2 bisa 10 bisa 15 bisa 50 satu kata saja padahal kita masih belajarnya apa masih belajarnya roksun sirah jadi roksun artinya kepala itu saja yang kita tahu padahal bisa jadi memiliki makna yang lain ketika kita membaca Ainun masih kita tahunya artinya mata apa artinya Ainun mata tapi dalam bahasa Arab apakah Ainun itu artinya mata bisa mata bisa mata mata bisa sumber mata apa namanya sumber mata air sumber air bisa bisa Ainun itu bisa berarti jasus mata mata Ainun itu bisa berarti Mamba Ulma apa namanya sumber mata air itu bahasa Arabnya Ainun juga Ainun itu juga bisa berarti benda jadi bahasa Arab itu begitu satu kata itu maknanya bisa banyak bisa lebih dari satu bisa sampai lima bisa sampai sepuluh sementara kita hafalan mufradatnya masih Ainun mata ya dun tangan masih begitu gimana kita mau memahami Al-Quran kalau masih seperti itu ya kita kita paham kita gak bisa belum bisa karena alatnya belum lengkap itu masih bahasa Arabnya belum asbabun nuzul dari ayat asbabun hurud dari hadis belum lagi nahu soraf balakhah belum lagi usul fikihnya ilmu tafsirnya ulum Al-Quran Belum lagi kita tahu apa itu am apa itu khos belum lagi kita tahu mana ayat yang mansuh kita gak tahu jadi kalau seperti itu maka ya kita bermathab artinya apa kita mengikuti pemahaman para ulama baik itu dalam bidang akidah kita mengikuti pemahaman Imam Abul Hassan Al-Ash'ari Imam Abu Mansur Al-Maduridi untuk memahami ayat dan hadis yang bicara tentang hukum tentang fiqih kita mengikuti pemahaman salah satu dari empat matahab untuk memahami ayat hadis bicara tentang tasawuf kita mengikuti pemahaman Al-Imam Al-Junaid Al-Bagdadi Al-Imam Al-Ghazali nah ini ini kita karena kita menyadari bahwa kita memang tidak mampu untuk berijtihad jangankan kita jangankan kita para ulama yang sudah luas ilmunya saja itu masih bermathab kepada para Imam Mujtahid Al-Imam Al-Ghazali siapa yang meragukan keilmuannya seorang ulama yang digelari dengan hujatul Islam ilmunya sangat 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 luas tetapi beliau bermathab mengikuti Imam Syafi'i Al-Imam Al-Nawawi Ibn Hajar Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqolani Al-Imam Al-Nawawi beliau Al-Hafid dalam bidang hadis ribuan hadis ratusan ribu hadis hafal matnan wasanada sangat mutabahir sangat mendalam fikihnya mendalam bahasa Arabnya tetapi beliau mengikuti Imam Syafi'i bermathab kepada Imam Syafi'i tapi sekarang ada orang wahabi gak tahu apa-apa hadis entah berapa yang dia hafal itu pun tidak bersanad dan tidak hafal dengan sanadnya itu itu kemudian mengatakan mengatakan gak boleh bermanhab gak boleh taklit kepada seorang ulamak mujdahid bahkan menganggap bahwa taklit kepada seorang ulamak manhab dianggapnya sebagai syirik ini sudah keterlaluan tidak tahu dirinya mereka terhadap diri mereka akhirnya apa akhirnya menjadikan pengikut mereka itu menjauhi para ulama menjauhi kitab-kitab kuning kemudian mendekatkan mereka kepada kitab-kitab terjemahan terjemahan Al-Quran terjemahan hadis dibaca-bacanya kemudian dia merasa lebih Islam daripada yang lainnya nah ini bahaya dia mengira bahwa terjemahan Al-Quran itu adalah Al-Quran padahal terjemahan Al-Quran itu adalah pemahaman penerjemah terhadap Al-Quran dan jika dibandingkan penerjemah Al-Quran itu dibandingkan dengan Imam Shafi'i ya tidak ada sekuku hitam ini dari sisi keilmuannya lalu apakah kita akan mengikuti seorang penerjemah dan meninggalkan Al-Imam Shafi'i tentu orang yang berangkal tidak melakukan itu karena itu kita harus waspada terhadap kelompok-kelompok yang kemudian mencela mazhab mencela taklit mengajak kita untuk kemudian dalihnya kembali kepada Al-Quran dan hadis maksud mereka langsung membaca terjemahan Al-Quran dan hadis tidak tahunya Al-Quran dan hadis tidak tahunya terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran Al-Quran itu yang bahasa Arab itu kalau terjemahannya itu pemahaman dari penerjemah terhadap Al-Quran dan itu bisa menyalah jika orang yang menerjemahkannya tidak menguasai bahasa Arab dengan baik atau tidak menguasai ilmu-ilmu pendukung yang lainnya karena dalam menerjemahkan seseorang harus paham dulu paham dulu sesuai dengan pemahaman pemahaman yang sebenarnya baru dia bisa menerjemahkan hadirin hadirat rahimakumullah kita melebar kesana karena kita bicara tentang madhab kitab matan abisuja ini itu fikih mengikuti madhab syafi'i berarti mengikuti pemahaman al-imam syafi'i terhadap Al-Quran dan hadis yang kemudian terkonsep dalam konsep konsep ilmu fiqih itu yang kita ikuti al-imam syafi'i sendiri beliau ini namanya kunyahnya itu Abu Abdillah nama beliau Muhammad ayah beliau namanya Idris sehingga beliau namanya itu Muhammad bin Idris ibn Al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi'i ibn As-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abdiyazid ibn Hashim ibn Abdil Muttalib ibn Abd Manaf itu apa namanya nasab beliau beliau nasabnya berarti itu bertemu dengan nasab Rasulullah itu pada abdu ketemunya disitu kalau Rasulullah itu Muhammad Al-Hashim kalau Al-Imam Syafi'i itu Muhammad Al-Muttalib yang satu dari Bani Muttalib yang satu dari Bani Hashim Nabi Muhammad Rasulullah itu dari Bani Hashim kalau Al-Imam Musyafi'i Muhammad bin Idris itu dari Bani Al-Muttalib jadi Abd Manaf itu memiliki anak memiliki anak yaitu siapa namanya Abdul Muttalib ini Abdul Muttalib disini bukan Abdul Muttalib yang kakek Nabi bukan Abdul Muttalib yang putra dari Abdul Manaf yang juga memiliki putra yaitu Hashim dari Abdul Manaf dari Hashim kemudian menurunkan Rasulullah dari Abdul Muttalib ini kemudian menurunkan siapa menurunkan Al-Imam Musyafi'i di belakang hari kemudian jauh setelah masa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam yaitu pada tahun beliau lahir pada tahun 150 Hijriah tahun dimana Al-Imam Abu Hanifah Radhiallahu Anhu itu wafat tahun yang sama hadirin Rahimakumullah beliau itu namanya Muhammad bin Idris tapi dikenal dengan nama Al-Imam Musyafi'i kenapa kok gak dikenal dengan Muhammad atau Idris atau yang lain tetapi dikenal lebih dengan Al-Syafi'i jawabannya karena diantara kakek beliau itu ada yang bernama Syafi'i jadi diantara kakek beliau itu ada yang bernama Syafi'i ada Osman bin Syafi'i Ibn Aszaib nah madhab beliau dinisbatkan kepada siapa kepada salah satu kakek beliau tapi tidak kepada kakek pas kakek yang agak jauh kenapa kok seperti itu kenapa kok madhabnya tidak disebut misalnya dengan nama beliau sendiri Muhammad atau madhab Idrisi atau madhab Al-Abbasi atau madhab Uthmani tetapi disebut madhab Al-Syafi'i dinisbatkan kepada kakek yang bernama Syafi'i kenapa karena ini dalam rangka untuk mengambil keberkahan kesohabatan dari kakek beliau yang mana beliau itu adalah Sohabiyun Ibnu Sohabiyin seorang sahabat putra sahabat putra sahabat jadi Syafi'i kakek beliau ini adalah sahabat nabi kemudian bapaknya Syafi'i yang bernama As-Sya'ib itu juga sahabat nabi jadi dinisbatkan beliau menisbatkan madhabnya pada siapa pada kakek beliau yang bernama Syafi'i karena Syafi'i ini adalah putranya As-Sya'ib yang juga sahabat sahabat putra sahabat disini memiliki keutamaan tersendiri kalau dinisbatkan kepada As-Sya'ib misalnya As-Sya'ib putra bapaknya bukan sahabat kalau dinisbatkan kepada misalnya Uthman maka Uthman ini bukan sahabat Syafi'i yang sahabat tapi kalau dinisbatkan kepada Syafi'i maka Syafi'i sahabat bapaknya juga sahabat makanya disini untuk ngambil berkah dari kesohabatan kedua kakaknya tersebut maka madhab beliau Al-Imam Muhammad bin Idris dinisbatkan kepada Syafi'i hadirin hadirat rahimakumullah Al-Imam Syafi'i kita semuanya sudah mengenal beliau beliau lahir tadi kita katakan tahun 150 Hijriah wafatnya tahun 204 Hijriah di usia 54 tahun usia beliau muda beliau 54 tahun di usianya 54 tahun tergolong masih sangat muda tetapi ilmunya sudah memenuhi bumi ini ajaran Al-Imam Syafi'i ini dianud oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia jadi kebanyakan umat Islam di seluruh dunia dari empat madhab ini yang paling banyak dianud itu adalah madhab Syafi'i di Indonesia di Malaysia di Mesir Indonesia yang negara Islam terbesar itu madhab nya adalah madhab Syafi'i Malaysia juga madhab Syafi'i Mesir juga madhab Syafi'i di belahan dunia ini kebanyakan madhabnya mengikuti madhab Syafi'i padahal usia beliau hanya 54 tahun tetapi ilmunya sudah memenuhi bumi ini para ulama mengatakan Imam Syafi'i ini itu itu apa namanya keberadaannya itu sudah apa namanya diisyaratkan oleh hadis Nabi dalam hadis Nabi disebutkan alimu Quraishin yang la utiba kal ardi ilman Rasulullah mengatakan akan ada seorang alim yang berasal dari suku Quraish yang akan memenuhi bumi ini dengan ilmu nah ternyata itu cocok sama Imam Syafi'i hadis itu cocok dengan Imam Syafi'i karena ilmu Imam Syafi'i ini ternyata betul memenuhi bumi ini maka para ulama mengatakan hadis ini itu yang dimaksud adalah Al-Imam Syafi'i radiyallahu anhu alimu Quraishin yang melau tiba kal ardi ilman seorang alim dari suku Quraish yang akan memenuhi bumi ini dengan ilmu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimahkumullah beliau lahirnya di Gaza di Palestina sekarang disebut Gaza Palestina kemudian beliau apa beliau menuntut ilmu rihlah melakukan rihlah ilminya sampai ke Makkah sampai ke Madinah berguru kepada Al-Imam Malik bin Anas seperti yang kita ketahui beliau datang ke Imam Malik bin Anas gurunya untuk belajar kitab Al-Muatta karangan Al-Imam Malik bin Anas sebelum belajar beliau sudah hafal duluan beliau sudah menghafalnya di dalam hati beliau kemudian beliau berpindah-pindah beliau ke Baghdad di Baghdad Iraq beliau membuat malhabnya yang disebut dengan malhab Qodim kemudian setelah itu beliau sempat ke Makkah kemudian kembali ke Baghdad kemudian ke Mesir di Mesir ini beliau membuat malhab yang baru namanya malhab jadid malhab jadid sehingga ada dalam malhab syafi'i itu ada dua qawul ada qawul Qodim ada qawul jadid Imam Al-Imam syafi'i memerintahkan kita agar kita mengikuti qawul jadid maka secara umum yang kita amalkan itu adalah qawul qawul jadid dari Al-Imam syafi'i radiyallahu anhu meskipun ada juga beberapa qawul qodim yang juga diamalkan hadirin hadirat kemuslimin muslimat rahimakumullah inilah singkatan profil singkat tentang Al-Imam syafi'i radiyallahu anhu karena kalau dijelaskan tentang biografi beliau tentu akan sangat luas beliau seorang ulama besar ulama yang sangat besar yang dianud oleh apa namanya umat islam di seluruh dunia kemudian yang terakhir beliau mengatakan tadi sudah kita terangkan berharap beliau untuk mendapatkan pahala dari Allah kemudian juga beliau berharap taufiq Allah pada kebenaran karena beliau menyadari dan kita juga semuanya mengetahui bahwa taufiq Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan seseorang bisa beramal soleh dan menjadikan seseorang itu beramal sesuai dengan kebenaran sesuai dengan syariat taufiq artinya Allah menciptakan kemampuan pada kita untuk berbuat ketua dan demikian pengajian kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya setelah ini kita baru masuk kepada kitab semoga kita diberikan keistikoman oleh Allah dalam menghadiri majlis ilmu barakallahu fikum wallahul mu'afiq ila akhwamil tarik wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax